Sejarah besar tercipta, Jai Idzes menjadi orang pertama Indonesia yang tampil di seri A. Nova Arianto sayangkan para pemain Timnas U17 Indonesia yang mulai tinggi hati dan sombong. Bocoran soal jadwal pemain naturalisasi baru, supporter Timnas Indonesia pasti full senyum. Halo semuanya, kembali lagi di channel Total Timnas, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Sejarah besar tercipta, Jai Idzes menjadi orang pertama Indonesia yang tampil di seri A. Debut Jai Idzes bersama Venesia di seri A sempat tertunda setelah absen pada pekan pertama melawan Lazio akibat akumulasi kartu, sehingga baru bisa bermain untuk Venesia pada pekan kedua seri A 2024-2025. Jai Idzes resmi menjadi orang pertama Indonesia yang bermain di seri A setelah namanya masuk starter di Laga Fiorentina melawan Venesia di Stadion Franchi pada minggu 25 Agustus 2024. Pelatih Venesia, Eusebio Di Francesco memasang Jai Idzes dalam formasi tiga back bersama Marin Sverco dan Giorgio Altar. Akan tetapi, Jai Idzes tidak main hingga akhir pertandingan karena pada menit ke-68 harus digantikan oleh back Austria Michael Svoboda. Skor 0-0 menjadi hasil akhir pertandingan. Jai Idzes terpaksa ditarik keluar karena meringis kesakitan akibat beberapa kali kakinya berbenturan dengan pemain Fiorentina, termasuk saat ia hendak melakukan syuting ke gawang lawan di dalam kotak penalti. Akibat insiden tersebut banyak netizen Indonesia yang mengkhawatirkan kondisi Jai Idzes. Dikutip dari Instagram Football Indonesia, manajer tim Nasumarji mengatakan bahwa Jai Idzes dalam kondisi yang baik. Semalam Jai Idzes ditarik keluar karena ada masalah pada kakinya, dan baru saja admin menghubungi manajer tim Nasumarji mengatakan Jai Idzes dalam kondisi yang baik, tulis Football Indonesia. Debut Jai Idzes di seri A menjadi kabar baik bagi tim Nas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Resmi, Shin Taeyong panggil tiga pemain dari klub promosi Liga 1 untuk memperkuat tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Teka-teki para pemain yang dipanggil Shin Taeyong ke tim Nas Indonesia semakin terkuat. Kini, giliran klub promosi Liga 1, yakni Malut United yang turut menyumbangkan para pemain untuk mengenakan lambang Garuda di dada. Dikabarkan ada tiga pemain yang bakal mengisi komposisi skuad Garuda asuhan pelatih Shin Taeyong. Tiga di antaranya adalah Yaakob dan Yance Sayuri bersaudara yang kembali dipercaya Shin Taeyong sebagai pilar utama tim Nas Indonesia. Tak hanya itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga kembali memanggil Wahyu Prasetyo yang sempat absen di dua laga terakhir putaran kedua. Wahyu Prasetyo terakhir kali membela tim Nas Indonesia kala menghadapi Vietnam dalam dua laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kepastian tiga pemain Laskar Kieraha untuk membela skuad Garuda itu diumumkan langsung melalui media sosial Instagram resmi Malut United. Tiga pemain Malut United, yakni Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo mendapatkan surat pemanggilan dari tim Nas Indonesia. Mereka dipanggil untuk membela skuad Garuda dalam FIFA World Cup 2026 Qualifiers Round 3 melawan Arab Saudi dan Australia, tulis akun Instagram Malut United. Menang lawan India, Nova Arianto sayangkan para pemain tim Nas U17 Indonesia yang mulai tinggi hati dan sombong. Tim Nas Indonesia U17 berhasil memetik kemenangan 3-1 atas India dalam laga uji coba pertama di Stadion Kapten Iwayandipta, Minggu 25 Agustus 2024. Walaupun mampu memetik kemenangan, pelatih Nova Arianto memberikan komentar menohok soal situasi yang dialami anak asuhnya. Nova Arianto menyebut jika sejumlah pemain tim Nas Indonesia U17 mulai merasa sombong kala melakoni laga uji coba tersebut. Pertandingan ini cukup baik, saya lihat kita banyak mendapatkan evaluasi dari tujuan diadakannya uji coba dengan India, ujar Nova Arianto selepas laga. Cuma yang saya sayangkan di sini, ada beberapa pemain saya yang mulai tinggi hati. Saya tidak suka pemain saya mulai sombong, tambahnya. Tangan kanan Shin Taeyong itu mengatakan bahwa jika ada pemain yang mulai merasa sombong, maka akan berdampak kepada tim hingga bisa membawa kehancuran. Dirinya berharap jika para pemain skuad Garuda Asia bisa introspeksi diri demi kebaikan tim Nas Indonesia U17. Dan itu akan menjadi awal dari kehancurannya mereka, saya merasa pemain mulai tinggi hati dan lupa diri, pungkas Nova. Harapannya itu tidak terjadi lagi dan pemain bisa introspeksi untuk kebaikan ke depan, tutupnya. Media Vietnam lagi-lagi nyinyir hingga prediksi tim Nas Indonesia kalah telak dari Arab Saudi. Tim Nas Indonesia diterpakabar buruk yakni kehilangan sejumlah pemain intinya. Total ada lima pemain yang kemungkinan tidak bisa dipilih Shin Taeyong untuk memperkuat tim Nas Indonesia saat melakukan perjalanan tandang ke Arab Saudi. Berkaca dari situasi rumit tersebut, media Vietnam Soha memberikan pandangannya terkait peluang tim Nas Indonesia saat berjumpa Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui sebuah artikelnya yang dirilis Minggu pagi 25 Agustus 2024, Soha sebenarnya merasa khawatir terhadap pincangnya skuad tim Nas Indonesia tersebut. Absennya banyak pilar, terutama di lini pertahanan, membuat tim Indonesia menghadapi banyak kekhawatiran menjelang pertemuan dengan Arab Saudi, tulis Soha. Media tersebut kemudian membuat perbandingan dengan Kiprah Vietnam yang pernah lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada edisi sebelumnya. Di bawah komando Park Hang Seo, Vietnam yang berada satu grup dengan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2022 harus menelan kekalahan beruntun dari sang lawan. Hal inilah yang akhirnya membuat Soha merasa kalau negara ASEAN seperti Vietnam dan tim Nas Indonesia masih kalah kelas dari tim-tim Asia lainnya. Melihat dari kacamata itu, media Vietnam memprediksi bahwa tim Nas Indonesia akan menderita kekalahan telak saat bertandang ke markas Arab Saudi. Saat ini, dengan perbedaan kelas dan kekuatan, Indonesia tampaknya akan kalah telak dari Arab Saudi, tulis Soha. Besar kemungkinan, tim asuhan pelatih Shin Taeyong akan bernasib sama seperti tim asuhan Park Hang Seo di masa lalu saat harus menghadapi Arab Saudi, lanjutnya. PSSI beri bocoran soal jadwal pemain naturalisasi baru, supporter tim Nas Indonesia pasti full senyum. Supporter tim Nas Indonesia mulai bertanya-tanya soal pemain keturunan baru yang akan dinaturalisasi PSSI. Pasalnya, PSSI sampai saat ini belum mengumumkan nama baru selepas Martin Paes resmi bisa membela tim Nas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda akan menghadapi laga berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menjawab pertanyaan soal pemain keturunan baru yang akan dinaturalisasi, anggota EXKO PSSI, Arya Sinulingga membocorkan soal pemain keturunan baru yang akan dinaturalisasi untuk tim Nas Indonesia. Dia menyatakan bahwa saat ini PSSI sudah mengantongi nama pemain yang akan dinaturalisasi agar bisa memperkuat tim Nas Indonesia. Ada sih, tetapi seperti biasa kami tidak ingin akan beritahu karena kita tidak mau koar-koar. Dokumen kita siapkan, ujar Arya dikutip dari channel Youtubenya. Arya menambahkan, pemain naturalisasi baru kemungkinan besar baru akan ke Indonesia pada September mendatang. Maka dari itu, saat menghadapi Arab Saudi dan Australia tidak akan ada nama baru terkecuali Martin Paez. Mereka datang bisa saja tanggal 3 September, 4, 5, 6 atau 7. Di situ kita akan lihat, siapa saja yang akan hadir, katanya. Begini respons berkelas Jai Idzes usai jadi pemain Indonesia pertama yang mentas di Liga Italia. Jai Idzes telah melakoni debutnya di Liga Italia musim ini ketika Venesia bertandang ke markas Fiorentina pada pekan kedua seria. Tampil sebagai starter, Jai Idzes sukses membawa Venesia menahan Fiorentina dengan skor 0-0. Jai Idzes dipercaya pelatih Venesia, Eusebio Di Francesco unjuk gigi sejak menit pertama setelah sebelumnya sempat absen di pekan pertama karena akumulasi kartu. Sayangnya, Jai Idzes meringis kesakitan pada kakinya sehingga hanya dimainkan sampai menit ke-68 dan digantikan oleh back Austria, Michael Svoboda. Walau tak main sampai akhir, Jai Idzes bermain gemilang sepanjang berada di lapangan hingga membuat Venesia mencatatkan clean sheet. Baru-baru ini, Jai Idzes memberikan respons berkelas di Instagram pribadinya, back tim Nas Indonesia itu mengaku bahagia bisa debut dan meraih satu poin perdana, juga merasa bangga bisa membawa nama Indonesia karena dia menjadi orang pertama Indonesia yang berlaga di Liga Italia. Senang dengan poin pertama musim ini. Masih banyak lagi yang akan datang. Saya juga bangga menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di seri A. Tulis Jai Idzes di Instagram pribadinya.